Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat KCS 2020 Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Nah hari ini masih bersama saya Fina Rufianawati Dan hari ini saya akan mengajak Sobat semua untuk Berkeliling mengenal lebih jauh Apa yang ada di dalam jurusan elektro Nah untuk Sobat semua yang mengambil jurusan elektro Meliputi teknik pembangkit listrik Kini yang membangkit audio, video, dan elektronika industri Nah hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Bidang Jurusan dari Elektronika Ini adalah Bapak Nuruloh Selaku Kepala Bidang dari Elektro Silahkan perkembangkan Bapak namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya ucapkan pada anak-anak sekalian semua yang sudah bergabung di Sekariga Terutama di jurusan elektro Saya adalah Muhammadullah Kalau di sekolah saya sering dipanggil Pak Nur Kemudian di bidang elektro Itu ada beberapa program keahlian Yang pertama itu adalah teknik pembangkit tenaga listrik Yang kedua itu adalah teknik elektronika industri Yang ketiga itu adalah teknik audio video Kemudian yang keempat adalah teknik kimia listrik Dari keempat bidang studi ini adalah menjadi satu bidang, satu kesatuan Untuk Bapak sendiri Kira-kira pengalaman Bapak apa ketika mengajar BCG Pak? Mungkin dari segi prestasi, mungkin dari segi pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti Silahkan Pak Saya sendiri ya? Iya Saya ada beberapa jenis pelatihan yang pernah saya ikuti Yang pertama di bidang audio video Jadi saya pernah menjadi instruktur nasional guru Kemudian menjadi instruktur PKP Yaitu program peningkatan kompetensi guru Kemudian selain itu saya juga pernah dididik oleh PT LG Elektronik Indonesia Dan pernah dididik pula juga oleh PT Politron Indonesia Jadi Politron yang berada di Kudus Dimana kami adalah di jurusan teknik audio video itu adalah salah satu program keahlian Yang menjadi salah satu binaan dari PT Politron Yang berikutnya saya juga karena juga mengayomi teknik pembangkit tenaga listrik Atau di bidang kelistrikan Maka saya juga pernah dilatih oleh Pusdiklan PLN yang bertempat di Bogor Selama beberapa minggu di sana Untuk menambah kompetensi kami sebagai guru pembangkit tenaga listrik Selain itu juga saya pernah dididik atau dilatih oleh Senider Yang dimana Senider itu adalah sebuah perusahaan yang bergelut di bidang pengaturan industri Oke nah sobat KCS nih kalian sudah kenal dengan kepala bidang di jurusan elektro Sekarang saatnya kalian mengenal apa yang ada di dalam jurusan elektro Dan siapa saja yang ada di dalam jurusan elektro Hari ini Bapak Nurul akan mengajak kita berkenalan dan berjalan Untuk mengenal lebih jauh di jurusan elektro Silahkan diikuti Saya akan memulai memperkenalkan guru-guru pengajar di bidang elektro Supaya anak-anak semua bisa kenal nantinya pada saat tata muka di sekolah Hai peserta hari baru Pusatnya kami dari 3 malam Ketenangkan nama saya Aster Indari Kowati Pengajar dari teknik pembangkit listrik di jurusan elektro Prestasi yang pernah saya raih Yang pertama adalah Saya pernah mengikuti Pelatihan di institutur nasional di BIDC Malang Mengajakkan selamat datang Dan semoga sukses dan selalu semangat Selamat berkabung di kami Di aset Kampil dari 3 malam khususnya di Departemen Elektro Perkenalkan nama saya Sinta Budi Ansari Bisa dipambil di Sinta Saya pengajar dari jurusan teknik elektronika industri Saya berkabung di aset Kampil dari 3 malam Dari tahun 2010 Pengalaman hingga dengan sampai saat ini Saya pernah mengikuti Menjadi institutur nasional Untuk program keahlian harga Di jurusan teknik elektronika industri Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Kriwan Pasari Biasa dipambil di sini Saya pengajar produktif di ini Saya juga biasanya membuat hand sanitizer sendiri Karena ini adalah masa pandemi Yang mungkin kita nanti bisa belajar bersama-sama Untuk membuat hand sanitizer sendiri Supaya lebih bermanfaat untuk lingkungan kita Selamat bergabung dan sukses di sini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Hurnia Larasati Atau biasa dipanggil dengan Hularas Sama seperti Ibu Dwi Di sini saya juga mengajar kimia produktif Untuk jurusan kimia Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung di Departemen Elektronika Oke Sobat KCS Kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Ibu-ibu yang cantik di jurusan elektro Sekarang kita akan berkenalan dengan Bapak-bapak yang ganteng di jurusan elektro Baiklah Sekarang tiba waktunya untuk memperkenalkan Guru-guru kami yang mengajar di elektro Yang pertama yaitu bagian yang mengajar di kelistrikan Yaitu teknik pembangkit dari listrik Di situ juga ada musim pembangkit Di situ juga ada instrumentasi pembangkit Silahkan yang pertama Bapak kenangkan dulu Siapa namanya Kemudian prestasinya apa saja Ya silahkan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dindra Yudinogra Biasa dipanggil dengan Pak Dindra Ganteng Baik Kalian saya di bidang generator Jadi saya punya generator katanya Baik Baik Kemudian prestasi yang pernah saya Capaskan adalah Yang pertama adalah Saya Sebagai penulis Naska ujian nasional Dan selama ini Naska ujian nasional Di bidang ke Pembangkit adalah Dari SMK BKR Kamala Kemudian selamat bergabung dengan jurusan Pembangkit tenaga risik Semangat pagi salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mustafa Di sini saya pengajar teknik pembangkit Terus saya pernah mengikuti pelatihan diklat di BCB dalam hal penguatan kompetensi di bidang kembang kita Selamat bergabung untuk teman-teman tadi semuanya Sukses luar biasa Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan saya Ahmad Attaillah Pengalaman saya di sini Saya pernah mengikuti Karena saya jurusan listrik Pelatihan di PJB Python Yaitu pelatihan tentang pembangkit listrik Kemudian saya juga pernah mengikuti Pelatihan di Bogor Untuk tentang tenaga listrikan Kemudian terima kasih Selamat bergabung Siswa baru di SMK Bikin 3 Kota Malang Sukses by BCB Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pikri Desa Nadya Dia tadi yang panggil Pak Pikri Pak Dio Yang dulu Masa Nadya Ini nanti punya sebab baru Di depan dari saya Masa Nadya Di sini Saya dipakai Guru pengajar Pembangkit tenaga listrik Dan pengalaman saya Ini pernah mengikut Kompetensi Kompetensi Atau sertifikasi Di Bogor Sama-sama Pak Budak, Buston Pak Ato Pak Nur Pokoknya semua Berlebihan semua Jadi selamat kata Dan selamat bergabung Berkses Nama saya Nadya Jalan Cori Di asa Pekanjil Mas Saya Lulusan terbaik PLS kelas Kepentangan tahun 2016 Ya Setiap Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sobat kerja Sekalau tadi Bapak Kepala Bidang kita Sudah mengenalkan Guru-guru yang ada Di urusan teknik Pembangkit listrik Dan kimia pembangkit Sekarang saatnya kita Berkenallah Dengan Bapak Guru yang ada Di urusan Elektronika MV Dan Audio Video Terima kasih Guru Bina Saya akan Memperkenalkan Guru-guru kami Kebetulan ini Bapak-bapak guru ini Yang berada di Teknik Elektronika Industri Dan Teknik Audio Video Yang pertama Silahkan Bapak Memperkenalkan diri Hai Sumpah KDS Sampai jumpa Wabarakatuh Saya Bapak Nama Yelna Saya salah satu Staff pengajar Ahli di Bindang Kontrol Dan Saya sudah mengantongi Satu tingkat Kompetensi Untuk Keahlian Elektronika LXP Di Kepala Bisri Dan Memperkenalkan Rikat 1 Di TAKAM Yang disembarkan WB LXP Di PBC Makan Dan Saya pernah Semakan Ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia Untuk Belajar Di Tiga SRK Yang ada di Jika Perancis Kepalaan saya juga Berada di Bindang Di Sial Kontrol Bindang Gendari Di Jangan Dan Saya juga Pernah Menjadi Salah satu Institut Nasional Program Kalian Genda Yang disembarkan Di PBC Kampung Jangan Jangan Berlabung Tetap Semangat Assalamualaikum Wabarakatuh Nama saya Amin Keputusan Saya Nganjil Gendari Teknik Elektronika Prestasi Yang pernah Saya Dapatkan Yang pertama Adalah Menyusun Naska Ujian Nasional Khususnya Di Bidang Teknik Elektronika Industri Yang kedua Sebagai Instruktur Nasional Bidang Teknik Audio Video Selamat Bergabung Di Teknik Jirus Elektronika Semoga Sukses Selalu Halo Assalamualaikum Wabarakatuh Nama saya Wabarakatuh Muzaki Biasa Disini Panggil Muzaki Kahlian Saya Ada Di bidang Audio Video Smartphone Maupun Laptop Kompetensi Yang pernah Saya Dapatkan Yaitu Adalah Melakukan Pelatihan Dan Mendapat Sertifikat Untuk Bidang Audio Video Dari PT Hartono Teknologi Indonesia Atau Polidron Selamat Bergabung Di Departemen Elektro Khusususnya Di jurusan Elektronika Sakses Baik Disini Hai Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Joko Mulyono Biasa Dipanggil Pak Joko Kebetulan Saya adalah Pengajar Elektronika Industri Saya pernah Mengikuti Pelatihan Di PIDC Malang Kemudian Di Ujiglat Kukur Kebetulan Saya adalah Alumni Angkatan Yang pertama Dari SMK APG 3 Malang Selamat Bergabung Sukses PIDC Selamat Dari Semangat PIDC PIDC Semangat PIDC 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 Elektro Pisa Sekarang Jaya Jaya Luar Bisa Oke Sobat KJS Khususus Untuk kalian Yang mengambil Bisan Elektro Di bidang Teknik Pembangkit Listrik Dan Pimia Pembangkit Kita hari ini Sudah berada Di bengkel Teknik Pembangkit Listrik Jadi kita hari ini Akan belajar Akan berjalan-jalan Dan Mengetahui Lebih jauh Gambaran Apa itu Yang ada Di dalam Teknik Pembangkit Listrik Nah Hari ini Saya sudah Ditemani oleh Bapak Kepala Bidang Bapak Nurullah Bapak Hindra Yudi Selaku Kepala Bengkel Dan Mas Teknisi Di jurusan Teknik Pembangkit Nah Ini akan Saya akan bertanya Lebih jauh Lebih dalam Untuk kalian Khususnya Agar kalian mendapatkan Informasi yang Benar-benar Aktual Jadi hari ini Saya akan bertanya Dulu kepada Bapak Nurullah Karena disini Bapak Nurullah Sebagai Kepala Bidang Bapak Nurullah Kepala Bidang Di SMK PG3 Malam Mungkin Asing ya Untuk anak-anak Nah Sebenarnya Apa sih Kepala Bidang Disini Peran Kepala Bidang Khususnya Bagi siswa Seperti apa Pak Sekolah Bidang Yang ada Di SMK PG3 Malam Itu adalah Sebenarnya Itu Mewakili Sekolah Untuk Mengerola Siswa-siswa Yang berada Di bidang-bidang Terutama Apa saja Yang harus Diterolah Yang pertama Itu adalah Kurikulumnya Pegunya Kurikulum itu Yang Yang Sesuai Dengan Industri Dengan Melakukan Sinkronisasi Kurikulum Dengan Industri Sehingga Nanti Lulusan Pembangkit Tenaga Ini Dan Kini Pembangkit Ini Bisa Terserap Di Dunia Kerja Dan Dunia Usaha Yang Berikutnya Itu adalah Yaitu Mengatur Jadi Proses Pembelajaran Yang ada Di Bidang Teknik Pembangkit Tenaga Istri Bagaimana Cara Mengaturnya Kurikulum Kemudian Materi Apa saja Yang harus Disampaikan Kepada Anak-anak Sekalian Mungkin Itu Oke Jadi Terima kasih Jadi Bapak Nulloh Disini Adalah Yang Mengatur Urusan Kurikulum Di Urusan Elektro Khusususnya Oke Mungkin Kalian Dengan Alat-alat Yang Ada Di Belakang Kita Ini Apa Sebenarnya Ini Adalah Pak Hindra Selaku Kepala Bengkel Silahkan Pak Hindra Baik Saya Hindra Saya Kepala Bengkel Di Jurusan Elektro Kembangkit Jadi Ini Adalah Alat-alat Yang Ada Di Listrik Jadi Listrik Itu Mempelajari Tentang Ketenaka Listrikan Itu Disini Adalah Kembangkit Tenaga Listrik Dan Juga Disini Ada Kelas PLN Yang Hanya Ada Empat Di Indonesia Salah Satunya Yang Ada Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Hanya SMKP Ketika Malam Ini Nah Alat-alat Ini Semua Alat Ini Kita Patah Seperbihkan Rupa Supaya Anak Nanti Pada Saat Masuk Bisa Masuk Melewati Pendepit Ini Kita Masuk Kemudian Kita Belajari Tentang Semua Ini Alat Alat Tukur Kemudian Di Bawah Ini Adalah Alat Tukur Semua Yang Dipakai Kemudian Yang Paling Bawah Ini Ini Adalah Generator Set Termasuk Nanti Kita Juga Mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Suria Atau PLTS Dan Kontrolnya Ada Didepan Sana Nah Kita Kita Juga Mempelajari Tentang Pembangkit Tenaga Listrik Terutama PLTS Dan Anak-anak Bisa Nanti Membuat Akan kita Belajari Bagaimana Membuat PLTS PLTS Sudah Membuat PLTS Alat 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 Ini Semua Yang Akan kita Pakai Oke Sobat KCS Itu Tadi Penjelasan Sedikit Tentang Apa Yang Ada Di Belakang Saya Ini Yaitu Alat Alat Yang Digunakan Kalian Ketika Kalian Praktik Di Sekolah Nanti Nah Pak Hindra Kita Kembali Pak Hindra Dulu Pak Hindra Disini Sebagai Kepala Benkel Tugas Kepala Benkel Itu Apa Saja Pak Kalau Di SNK PG Tidak Malang Dan Kepala Benkel Itu Apa Mungkin Masih Asing Di Sobat KCS Semua Pak Jadi Kepala Benkel Itu Adalah Orang Yang Mengatur Semua Pelajaran Praktek Jadi Pelajaran Praktek Yang Ada Di Ketenagal Istrikan Itu Saya Yang Atur Kemudian Nanti Kalau Misalkan Kalian Harus Praktek Hari Ini Praktek Apa Dan Sebagainya Dia Saya Ngambil Kemudian Alat Apa Yang Diputukan Kemudian Bahan Bahan Yang Harus Diputukan Stok Peran Dan Sebagainya Saya Mengajukan Pada Sekolah Oke Sobat Dari Penjelasan Kedua Bapak Ini Kita Akan Sedikit Bergeser Ke Mas-mas Yang Ganten Ini Biar Tidak Di Anggurkan Jadi Kalian Bagi Kalian Yang Mengambil Jurusan Listrik Nanti Kalian Pasti Bertemu Dengan Yang Namanya Mas Nailu Mas Nailu Silahkan Jelaskan Mas Nailu Siapa Namanya Dan Peran Mas Nailu Di Ini Sebagai Apa Saya Biasa Dibanggil Mas Nailu Saya Di Ini Sebagai Teknisi Biasa Saya Untuk Perawatan Alat Bengkel Itu Saya Yang Melakukan Saya Juga Mengecek Alat Apa Saja Yang Harus Diberi Kadang Ada Barang Yang Kondisi Rusak Atau Alat Kondisi Rusak Itu Saya Yang Mengajukan Kepala Bengkel Untuk Peminjaman Alat Juga Saya Yang Mengkoordinasi Untuk Siswa Yang Mengajukan Alat Halus Disetujui oleh Kepala Bengkel Dan Juga Saya Untuk Data Juga Saya Mengolah Jadi Disini Alat Bengkel Semua Saya Yang Memegang Oke Sobat CCS Mas Yang Ada Di Sekariga Jurusan Apa Mas Juga Juga Pembangkit Listrik Tepannya PLN Kelas PLN Kelas Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Indra Ada Kelas Khusus Yang Ada Di Sengka PG3 Malang Ini Khusus Di Teknik Pembangkit Listrik Yaitu Jurusan PLN Dan Hanya Satu Satunya Yang Ada Jawa Timur Dan Jawa Tengah Nah Kalian Yang Mengambil Di Jurusan Teknik Pembangkit Listrik Harus Berusaha Masuk Di Kelas Khusus Tersebut Sobat KCS Benar Sudah Jelas Dan Sudah Lengkap Bukan Gambaran Dan Penjelasan Dari Bapak Kepala Bidang Dan Kepala Bengkel Sekaligus Teknisi Kita Hari Ini Nah Ada Satu Lagi Kalian Ketika Masuk Di SMK PG3 Malang Pasti Menemui Yang Namanya Cuci Tangan Yang Otomatis Atau Namanya Apa Dwi Bahasa Inggris Sekariga Was Itu Salah Satu Produk Dari Guru Yang Ada Di Jurusan Teknik Pembangkit Listrik Oh Ada Lagi Selain Sekariga Was Ada Sekariga Ring Sekariga Ring Itu Alat Untuk Mengeringkan Tangan Setelah Mencuci Tangan Tadi Nah Mungkin Bisa Dijelaskan Pak Hendra Atau Pak Nur Bagaimana Guru Bisa Sekreatif Itu Pak Ide Ide Dari Mana Pak Sebenarnya Itu Ide Itu Dari Kondisi Saat Ini Kesulitannya Saat Ini Dimana Setiap Orang Itu Tidak Boleh Bersentuhan Habis Cuci Tangan Tidak Boleh Bersentuhan Sehingga Untuk Itu Dibuat Alat Sekarig Garing Namanya Artinya Alat Untuk Mengeringkan Tangan Setelah Dici Tangan Dari Sekarig Gawas Tadi Nah Itu Karya Dari Teman-teman Kami Dari Elektronika Mungkin Seperti Itu Penjelasan Ringkasnya Oke Sobat KCS Bagaimana Apakah Kalian Masih Raku Untuk Pindah Jurusan Atau Berpaling Dari Jurusan Teknik Pembangkit Listrik Ini Jangan Salah Pilih Dan Jangan Raku Kalian Harus Memilih Kenapa Karena Guru Yang Ada Disini Pun Memiliki Soft Skill Dan Heart Skill Yang Luar Biasa Handal Sekali Nah Sobat KCS Kalau Ini Tadi Penjelasan Dan Gambaran Ruang Bengkel Di Jurusan Teknik Pembangkit Listrik Sekarang Di Jurusan Listrik Ini Juga Ada Kimia Pembangkit Jadi Untuk Kalian Yang Belum Tahu Ikuti Saya Untuk Berjalan Jalan Di Bengkel Kimia Di Sana Ada Apa Saja Ikuti Saya Untuk Berkeliling Melihat Bengkel Kimia Pembangkit Baik Nah Sobat KCS, kalau tadi kita sudah melihat alat-alat yang ada di jurusan Kimia Pembangkit ini ya. Sekarang di belakang saya sudah ada Bularas yang sedang mempraktikkan sebuah percobaan. Dan saya juga tidak tahu biar Bularas saja menjelaskan daripada nanti Sobat KCS terlalu bosan dengan saya ya. Jadi kita langsung ke Bularas saja. Bularas yang cantik ini sebenarnya dia akan menikah nih ya. Oke silahkan Bularas bisa dijelaskan. Oke selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Bularas, disini saya mengajar produktif Kimia Pembangkit di jurusan Kimia. Nah disini kebetulan saat ini saya melakukan analisis kuantitatif, salah satu materi yang dipelajari oleh anak-anak Kimia. Jadi disini saya akan menganalisis kadar asam asetat yang ada di Jukamakan. Jadi ini adalah salah satu contoh produk Jukamakan yang beredar di masyarakat, yang biasa kita konsumsi. Isinya Jukamakan ini sebenarnya ada campuran asam asetat. Nah disini salah satu yang kita lakukan ini adalah menguji atau menganalisis kira-kira asam asetatnya ini ada berapa persen di produk ini. Nah metode yang kita gunakan yang dipelajari anak-anak adalah titrimetri ini namanya. Jadi namanya metode titrimetri atau volumetri. Ini alat yang digunakan namanya buret. Jadi nanti sampelnya diperlakukan sedemikian rupa sehingga nanti sudah siap kita analisis. Ada pengenceran dan seterusnya. Nah ini adalah sampel juga yang sudah diencerkan siap dianalisis. Nah kemudian nanti akan kita nitrasi disini. Ini yang awalnya tidak berwarna nanti dimisalapim jadi warna pink seperti ini. Nah kalau sudah warna pink artinya sudah selesai proses nitrasinya. Nanti akan ketemu setelah perhitungan secara matematika ketemulah disini ternyata kader asetatnya berapa persen. Ini salah satu contoh saja yang biasanya beredar di pacaranya. Jadi penjelasannya Bu Aras tadi yang saya tangkap hanya satu. Yaitu beam salabim jadilah warna pink. Jadi saya ingin paham dengan yang namanya kimia itu otak saya terlalu ini ya sulit menangkap. Oke sekarang dari proses percobaan kita akan menunjukkan sebuah meja. Di mana di meja ini ada produknya dari anak-anak yang ada di pisan kimia pembangkit. Nah disini sudah ada Bu Dui selaku pembimbing yang membuat ini. Ken sanitizer jadi ini produk dari Skariga. Bu Dui bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan Ken sanitizer ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dui pengajar produktif di kimia listrik ini. Jadi apalagi di musim pandemi seperti ini begitu banyak masyarakat yang sangat membutuhkan yang namanya hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangannya. Nah nanti ketika kalian sudah bergabung di kimia listrik ini kalian akan bisa membuat sendiri hand sanitizer dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di laboratorium kimia. Ini adalah produk kita, cara membuatnya cukup mudah, bahan dasarnya adalah alkohol 70%, kemudian aloe vera, kemudian ditambah dengan ekstrak lemon oil dan ekstrak kemangi. Produk kita itu sangat digemari oleh banyak masyarakat dan ini sudah terbukti. Tidak lengket di tangan, aromanya pun juga harum. Nah yang paling penting adalah bisa untuk membunuh umat dan bakteri karena kandungannya 70% alkohol. Mungkin Bu Dui bisa mencoba bagaimana produk dari siswa-siswi kimia. Oke tadi Bu Dui sudah menjelaskan produk hand sanitizer ini ya, tidak lengket dan baunya harum. Sekarang kita buktikan. Benar sekali, harum sekali. Ini kira-kira ekstrak dari apa tadi Bu? Ekstrak dari kemangi ditambah dengan lemon oil. Lemon oil. Jadi benar-benar harum dan tidak lengket Sobat KCS. Jadi kan untuk kalian bisa, ini diperjual belikan Bu? Iya, diperjual belikan hanya untuk kalangan kita sendiri. Oke, jadi Sobat KCS karena kalian sudah masuk di ranangnya SMK PK3 malah, kalian boleh membeli. Dan ini harganya sangat murah atau terjangkau sekali untuk kalian. Selain itu juga ini adalah buatan dari kakak-kakak kelas 3 yang sudah lulus kemarin. Ini adalah sabun transparan, ya ada transparan soap, kemudian ada ini pencuci piring. Jadi selain hand sanitizer, kalian nanti juga bisa membuat sabun pencuci piring, sabun transparan. Kemudian juga di sini ada lip balm, ya. Jadi tidak akan menyesal untuk masuk di jurusan kimia listrik. Yang pasti kalau di jurusan kimia listrik, kalian bisa wira usaha sendiri. Itu kuncinya. Oke Sobat KCS, bagaimana perasaan kalian setelah jalan-jalan di teknik pembangkit listrik dan kimia pembangkit? Sekarang saatnya kita menyinggalkan area ini dan kita akan berajak ke jurusan audio, video dan elektronika industri. Nah Sobat KCS, sekarang ikuti saya perjalanan saya menuju ke bengkel elektro dan AV. Nah, di dalam sudah ada bapak ibu guru yang mengajar di jurusan elektro dan AV. Kita akan berkenalan dan kita akan melihat apa sih yang ada di dalam jurusan elektro dan AV ini. Nah, di sini sudah ada Pak Mursid selaku kepala bengkel jurusan elektro. Silahkan Pak, perkenalkan diri. Hai, nama saya Ahmad Mursid. Kebetulan saya kepala bengkel di bidang elektronika. Kebenarnya kita ngobrol di konjok sana ya. Kita punya tempat corner khusus untuk teknik elektronika. Oke? Oh iya, nah dari tadi saya sopuk ini Pak dengan berapa, ini apa ya Pak ya? Saya nggak bisa nyebut sobat. Ini apa Pak namanya Pak? Pak Mursid mungkin bisa dijelaskan. Ini apa sih Pak? Nah, yang ini. Jadi ini adalah hasil dari 3D printing yang dihasilkan dari anak-anak terutama di jurusan teknik elektronika. Nah, jadi kita punya 2 jurusan. Yang pertama adalah jurusan teknik elektronika industri. Yang kedua adalah jurusan teknik elektronika audio-video. Nah, dari kedua jurusan ini, nantinya ke depannya anak-anak, terutama di semester 1 dan 2, itu pelajarannya amat sama. Jadi nanti perbedaannya pada saat nanti di pembelajaran di semester berikutnya. Nah, khusus untuk di semester-semester awal, jadi kita nasilakan banyak belajar, terutama sekarang lagi banyak dikembangkan terkait dengan revolusi industri 4.0. Nah, ini yang coba kita kembangkan. Dan selama ini kita, sekolah kami, terutama ini SMK P3, itu menjadi sebuah barometer nasional, terutama di bidang teknologi di 3D printing. Nah, ini adalah salah satu hasil yang dihasilkan oleh anak-anak, di mana dari beberapa komponen ini, dari beberapa part ini, ada yang dihasilkan dari teknologi 3D printing. Jadi nanti awal mulanya, anak-anak kita ajarin bagaimana nanti cara mendesain, mulai dari sasis, kemudian bentuk partnya motor, dan lain sebagainya, sehingga nanti menjadi satu pesatuan musuh. Nah, untuk printernya, jadi printernya modelnya seperti ini. Jadi awal mulanya memang untuk 3D printing ini banyak kita pelajari. Ini saya dapatkan pada saat saya pelatihan di Singapura, jadi pada saat di sana ada beberapa, saya di Indonesia hanya ada 2 orang dulu. Jadi training khusus hanya untuk di 3D printing. Nah, mesin ini akan mencetak bentuk-bentuk yang sudah kita buat di komputer, nanti melalui program visual terentu, sehingga nanti menghasilkan produk kita 3D printing. Nah, ini sekarang tidak kita kembangkan lagi ke bidang yang lain. Salah satunya di revolusi industri itu adalah IOT, jadi Internet of Things, di mana di situ sudah menggabungkan antara dunia maya, dunia internet, kemudian dengan sebuah hardware yang terpasang di sebuah aplikasi robot yang kecil seperti ini. Jadi robot ini nanti ke depannya, itu nanti akan bisa diakses melalui pertama smartphone kita. Nah, yang kedua nanti dari, baik itu nanti dari internet, karena sekarang sudah banyak perkembangan teknologi, sekarang di elektronika, di bidang agar pendidikan, itu sekarang sudah banyak mengembangkan kita semuanya serta wireless. Contoh lainnya adalah ini, jadi yang ada di belakang saya ini, ini adalah sebuah trainer khusus yang kita buat untuk pengaturan pemanasan oli, jadi nanti oli itu bisa dibinginkan, kemudian dipanaskan secara otomatis, ini sistemnya sudah IOT. Jadi, sebuah perangkat ini nantinya akan terhubung dengan sebuah jaringan internet atau sebuah wireless, sehingga nanti di komputer kita suatu saat pengen tahu apa yang ada di dalam sini, ini nanti bisa kita akses. Contoh sebenarnya, nah, ada banyak perangkat memang di dalam sini, salah satunya adalah ini HMI, ya gimana sekarang, tombol yang semulanya hanya seperti ini, ini kita ganti dengan yang touchscreen, seperti ini, kemudian kalau di dalamnya seperti ini, nah ini nanti khusus di bidang elektronika industri, nanti akan belajar sedikit banyak atau bahkan melebihi dari beberapa sekolah-sekolah yang lain, contohnya ini adalah sebuah perangkat kontrol, jadi ini sudah terhubung dengan internet, ini ada haknya, kemudian nanti bisa dihubungkan ke sebuah switch, kemudian nanti dihubungkan dengan komputer. Nah, semua yang ada di dalam sini, ini nanti untuk menggerakkan benda atau peralatan-peralatan aktual yang ada di sini, ini salah satunya. Atau yang lain, seperti ini, ini kendali lampu, itu nanti bisa kita gunakan juga secara jauh, jarak jauh. Jadi, yang seperti ini, kita melihat lampu-lampu yang seperti ini nanti bisa kita kendali. Kebetulan, yang ini masih dalam maintenance setelah kita pakai praktek di edisi sebelumnya, sehingga beberapa memang ada part yang harus kita tambah ulang. Ini salah satu contohnya di bidang elektronika, dan masih banyak lagi, sehingga nanti ilmu elektronika itu saya kira untuk ke depannya bisa berkembang sangat besar, terutama di sektor revolusi industri, dikat TVI. Oke, nah Sobat KCS, jujur ya ini saya belum tanya apa-apa, Bapak Kepala Bengelnya sudah menjelaskan detail sekali, dan itu ada di bidang saya, luar biasa sekali, ya bisa menebak pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, yang belum ditanyakan, Pak, dan saya belum mengenalkan lebih jauh tentang Kepala Bengel ini ya. Jadi, Pak Mursi, ini kan tadi Kepala Bengel di jurusan elektronika dan audio elektronika, ya, di jurusan elektronika. Kira-kira peran Bapak sendiri sebagai Kepala Bengel itu apa, Pak? Jadi, yang pertama, kita mensinkronikan kurikulum dengan pihak perusahaan. Kenapa? Karena yang pertama adalah, semua yang ada di sini, kita coba sinkronikan dengan kondisi perusahaan yang saat ini digunakan di berbagai perusahaan. Kemudian yang kedua, kurikulum kita memang kita desain hampir mirip dengan peralatan praktek yang ada di perusahaan. Sehingga nanti ke depannya, harapannya nanti pada saat anak-anak sudah lulus, terutama di, karena kita saat ini berada di ruangan teknik elektronika industri, sehingga nanti ke depannya, pada saat anak-anak sudah lulus dari jurusan ini, harapannya adalah mereka bisa terjun ke masyarakat, bisa terjun ke perusahaan-perusahaan, dan langsung join, jadi langsung bisa bergabung tanpa harus training-training dan training bagian. Kemudian yang kedua, peralatan ini untuk segi peralatan, dari segi peralatan, memang untuk saat ini kita pengadaan peralatan sudah lumayan banyak, sehingga untuk ke depannya memang teknologi yang berkembang saat ini, coba kita adopsi, sehingga nanti ke depannya, kita memang pengennya elektronika industri itu beda dengan elektronika industri, terutama di sekolah-sekolah yang lain. Nah, Sobat KCS, tentu kalian juga tidak ragu lagi kan ketika kalian telah memilih jurusan elektronika dan AV ini, kenapa? Karena kalian yang seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil karya dari siswa-siswa yang ada di jurusan elektronika SMK PGR 3 Malang. Nah, Sobat KCS, itu tadi penjelasan tentang jurusan elektronika khususnya di yang 3D printing ini ya, jadi ini masuk ke EI Pak ya, Elektronika Industri dan AV. AV juga mempelajari ini. Nah, khusus untuk AV, kita akan berjalan ke sebelah, jadi bengkelnya AV ada di sebelah, kita akan melihat apa sih yang ada di dalam jurusan AV itu. Oke, Sobat KCS, kali ini saya dan Pak Mursid sudah berada di ruangan anak AV atau ruang praktiknya anak AV ya, Pak ya. Jadi, di sini sudah ada beberapa alat seperti yang sudah kalian lihat, Pak. Ini ada banyak alat, mungkin Pak Mursid bisa langsung menjelaskan, Pak, agar anak-anak itu tidak bimbing ketika nanti sudah berada di jurusan AV ini, Pak. Ya, baik. Jadi gini, bedanya elektronika industri sama audio video nanti terletak di semester berikutnya. Nah, dan di teknik elektronika audio video ini beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya kira nanti di Indonesia Raya, hanya kita yang beda. Nah, bedanya adalah terletak di satu ruangan ini. Jadi, satu ruangan ini, ini isinya adalah pembelajaran kita itu ada dua poin utamanya. Yang pertama adalah fokus di audio dan video. Yang kedua adalah kita fokus ke home-off client. Ya, karena kita saat ini berada di ruangan home-off client. Nah, kita lihat. Ini adalah beberapa perawatan yang sudah bisa kita lihat di perawatan yang ada di sini. Ini semuanya mulai dari AC, kemudian seperti ini. Kemudian ada sisi cuci, seperti ini. Kemudian kulkas, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang memang banyak kita, yang nanti akan dipelajari oleh anak-anak terutama di jurusan teknik elektronika audio video. Oke, sobat KCS, untuk kalian yang mengambil jurusan audio video, jangan khawatir. Jadi, kalian tidak hanya akan diajari untuk bagaimana kalian menyervis TV, televisi, bagaimana menyervis mesin cuci. Tapi, di sini diajarkan semua apa yang ada di rumah tangga atau apa yang alat-alat apa yang ada di rumah kalian pasti akan dipelajari di sini. Dan itu adalah salah satu usaha atau salah satu cara SMK BK3 Malang memberikan wira usaha atau mengajarkan wira usaha ke kalian. Oke, sobat KCS, dari tadi, bagian sini belum diambil gambarnya ya, Pak. Jadi, saya juga penasaran, kira-kira ada apa saja sih, Pak, yang ada di belakang saya ini. Mungkin Pak Ustik bisa dijelaskan, dan kita akan mengajak sobat KCS untuk lebih dekat lagi melihat alat-alat yang ada di belakang saya ini. Baiklah, kita lihat, ini yang mungkin beda dengan perusahaan audio video sekolah lain. Kira-kira anak-anak semuanya punya handphone, saya kira handphone sekarang itu bukan barang mahal lagi. Ini adalah salah satu perangkat yang kalian gunakan di salah satu pembelajaran di teknik audio video. Jadi, kita nanti akan mencoba memaintain sebuah handphone. Jadi, kalau terjadi kerusakan dan lain sebagainya, untuk partnya yang seperti ini, nanti kita akan pelajari terus mengganti komponen yang sangat kecil seperti ini. Nanti akan kita ajari juga, kemudian bagaimana nanti kita membuka LCD dan lain sebagainya, sampai nanti kita belajar bagaimana caranya nanti menginstall ulang. Artinya, handphone yang sekarang banyak di pasaran itu, kemungkinan besar nanti akan, karena penggunaan yang salah, nanti akan besar. Nah, ini adalah salah satu peluang wira usaha. Sehingga nanti selesai dari sekolah dari sini, kita bisa membuka peluang usaha, terutama bidang teknologi telekomunikasi. Tambahnya adalah handphone seperti ini, ini adalah perawatannya. Oke, Sobat KCS, jadi selain home appliance atau peralatan-peralatan yang ada di rumah tangga yang kalian pelajari, kalian juga akan belajar tentang bagaimana cara memperbaiki handphone atau smartphone atau HP kalian. Nah, Pak, tadi kan saya katakan ini sebagai peluang usaha. Nah, di sini ketika ada guru-guru, misalkan ada yang HP-nya rusak, tablet-nya rusak, mesin cuci-nya rusak, apakah dari jurusan AV dan elektro ini menyediakan jasa, Pak, untuk menservis peralatan-peralatan ataupun alat elektronik yang dimiliki oleh guru-guru di sini, Pak? Nah, ini yang menjadi tantangan ke depannya. Jadi, anak-anak, terutama di jurusan elektronika, terutama di elektrika industri dan audio-video, itu memang kita ajari anak-anak untuk berhubungan usaha. Kenapa berhubungan usaha? Karena lapangan kerja yang ada, terutama di Indonesia ini, sekarang sudah semakin sempit. Nah, hal-hal seperti ini, bisa kita kembangkan ke depannya, sehingga nanti anak-anak yang ada di jurusan EI dan jurusan AP itu, selesai sekolah dari sini, tidak menganggul. Jadi, mereka bisa membuat peluang-peluang. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak juga kita bekali dengan mendesain sebuah alat. Nah, mendesain seperti ini, nanti bisa kita kembangkan alat-alat itu untuk kembang rumah tangga. Contoh sederhananya, tadi ada pintu yang ada di sana, dengan hanya memanfaatkan seperti ini, ya, ID card seperti ini, ini nanti bisa terbuka. Nah, ini yang disembangkan oleh anak-anak EI dan anak AP. Dan kemudian, contoh lain sederhananya adalah, anak-anak itu sekarang sudah berani datang ke rumah-rumah untuk menerima pelayanan sertif jasa, sehingga uang yang didapatkan nanti dijadikan sebagai bantuan atau sebagai membantu orang tuanya yang kekurangan, yang kekurangan pertama yang ada masalah di dana. Oke, terima kasih Bapak Mersin atas penjelasannya. Nah, oke Sobat KTS, bagaimana penjelasan dari Bapak Mersin selaku kepala bengkel jurusan elektronika ini tadi? Jadi, untuk kalian yang nantinya akan belajar di Serka Piganti Kemalang jurusan audio, video, dan elektronika industri, pasti akan bertemu dengan Pak Mersin selaku kepala bengkel. Dan alat-alat bengkel ini nantinya akan menjadi milik kalian, akan menjadi rumah kalian dalam belajar. Oke, Sobat KTS, kita sudah berada di kelas LG ya Pak, ya. Jadi, langsung saja ya, tidak perlu banyak bicara lagi, biar langsung dijelaskan oleh Pak Mersin sendiri selaku kepala bengkelnya. Baik, yang ini adalah soal khusus nanti untuk pembelajaran, terutama produk LG. Jadi, ruangan LG nanti anak-anak yang tergabung di kota LG yang akan belajar, baik itu audio, video, dan rumah kalian. Jadi, ini adalah bengkel ini khusus hanya untuk produk-produk LG dan khusus untuk anak-anak. Ini teknik elektronika audio-video, utama di LG. Oke, kita langsung melihat saja Pak ya, ruangan yang ada di sini, ada apa saja? Apa, bisa dipanggung? Yang ini, ini adalah khusus untuk servis atau pembelajaran dengan handphone, set, laptop, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah langannya. Nah, yang ini adalah langannya khusus untuk pembelajaran audio dan video. Jadi, ini adalah bengkel nanti khusus untuk anak-anak yang di teknik elektronika audio dan video. Nah, sobat KCS, itu tadi perjalanan kita, bincang-bincang kita dengan jurusan elektronika. Jadi, di dalam S2, tadi apa saja semua sudah kita pelajari dan semua sudah kita kupas-tuntas sampai habis hari ini. Nah, sekian dulu perjalanan saya mengajak kalian berkenalan dengan jurusan elektronika. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, Sekariga, sukses by Disiplin. Sekariga, Sekariga, jaya luar biasa.